Intro Let's go Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah Pasti akan ada jalan keluarnya Oke? Kali ini, Mimin akan membahas salah satu alur cerita film yang cukup old nih Yaitu Fast Five Siapa sih yang gak kenal sama film ini ya kan? Selain memiliki cerita yang cukup bagus Fast Five juga menyuguhkan feel kekeluargaan dan plot twist yang sangat epic Film ini menceritakan kelanjutan dari seri sebelumnya Dimana dalam seri ini kita diperlihatkan aksi penyelamatan dom Yang diperankan oleh Vin Diesel dari penjara Dan setelahnya mereka harus meloloskan diri dari kejaran bandar narkoba berbahaya Dan agen federal hebat Kadiran Dwayne Johnson sebagai Luke Hobbs juga menjadi salah satu bagian yang penting di film ini Karena Hobbs terbukti menjadi lawan tangguh bagi dom yang selama ini tidak terkalahkan Di seri ini juga, para pembalap legendaris berkumpul untuk merampok uang sebesar 100 juta dolar Dari bandar narkoba terkuat di Brazil Nah, mulai penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita let's go ke filmnya Cerita berawal dari dom yang ditangkap dan diadili Ia akan dijebloskan ke penjara selama 25 tahun tanpa adanya kemungkinan untuk pembebasan bersyarat Setelahnya, ia dibawa ke lompok sebuah penjara dengan keamanan tingkat maksimum Ia dibawa oleh sebuah bus bersama dengan tahanan lainnya Namun, di tengah perjalanan, rupanya ada tiga mobil yang masing-masing dikendarai oleh Mia Toretto Brian O'Connor, serta satu rekannya Mereka membentuk formasi, lalu Brian dengan santainya menabrakan mobil yang dikendarainya ke bus itu Sehingga membuat bus yang ditumpangi dom terjungkir balik Sejak kejadian itu, para wartawan berkumpul untuk melihat tempat kejadian tersebut Diketahui, seluruh penempang bus yang berisi 26 tahanan selamat dan juga dom berhasil melarikan diri Tak butuh waktu yang lama bagi polisi dan seluruh dalang dari upaya pelarian dom pun menjadi terungkap Yaitu, adik Dominic, Mia Toretto, dan Brian O'Connor yang merupakan mantan agen federal Langsung menjadi buronan Walau begitu, para polisi hanya mampu berspekulasi mengenai lokasi persembunyian dom dan juga rekan-rekannya Scene kemudian berpindah di mana rupanya Brian dan Mia berada di sebuah kota Brazil yang bernama Rio de Janeiro Mereka mendatangi sebuah perkampungan kumuh untuk menemui sahabat lama dom yang bernama Vince Namun, di saat hendak menemui Vince, penduduk dan sekelompok geng di kampung itu rupanya tidak menyambut mereka dengan baik Brian yang merasa dalam bahaya mengajak Mia untuk kembali Namun, di saat hendak pergi, seorang pria tiba-tiba muncul dan rupanya pria itu adalah Vince yang telah berbaur dan menikah dengan gadis lokal Tanpa pikir lama, Vince pun langsung mengajak Brian dan Mia untuk pergi ke rumahnya Dalam perjalanan, Brian bertanya pada Vince mengenai lokasi dom saat ini Vince menjawab bahwa dom terakhir kali terdengar di Ecuador atau negara Amerika Latin lainnya Sesampainya mereka di rumah, Mia pun langsung akur dengan istri Vince yang bernama Rosa Di saat hendak menidurkan anak Rosa, Mia tiba-tiba merasa mual dan juga muntah Hanya dengan melihat hal yang dialami Mia, Rosa langsung menyadari bahwa Mia sedang mengandung tanpa memberitahu Brian Singkat cerita, Vince menawarkan sebuah pekerjaan dengan imbalan yang besar kepada Brian dan juga Mia Yaitu untuk mencuri dan merebut kembali mobil milik Vince yang telah disita oleh agen FBI Karena Brian dan Mia sedang tidak punya uang, mereka pun menerima tawaran tersebut Scene pun berpindah pada sebuah kereta yang mengangkut mobil Vince dan mobil sitaan lainnya Terlihat Brian dan Mia sedang membaca sebuah buku panduan tur Namun di saat petugas ingin memeriksa gerbong satu persatu, Brian dan Mia langsung melancarkan aksinya Dimana Mia mengelabui petugas dan Brian mencuri tanda pengenal dea miliknya Tanda pengenal itu akan ia gunakan untuk membuka gerbong yang berisi mobil sitaan Mereka pun berjalan dan menyusup ke dalam gerbong seolah tak terjadi apa-apa Di saat yang bersamaan, rupanya komplotan Vince telah bersiap di luar kereta Sembari mengedarai sebuah mobil truk yang akan mereka gunakan untuk merampok mobil sitaan tersebut Di saat gerbong yang telah berhasil dibobol, rupanya Brian dan Mia telah disambut oleh seorang pria bertubuh besar Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dominic Toretto Vince mengambil mobil miliknya terlebih dahulu dan Do menyuruh Mia untuk mengambil mobil GT40 Tapi rupanya rekan Vince yang bernama Zizi menginginkan mobil itu juga Tapi dong bersikgu agar Mia yang membawa mobil itu Sehingga sebuah perkelahan internal pun tak terelakkan karena Mia membawa kabur mobil tersebut Perkelahan itu sontak memancing perhatian para agen federal dan penumpang lainnya Brian menyadari bahwa para agen akan datang dan tanpa pikir panjang Ia langsung melompat ke truk pengangkut untuk mengambil Ali kemudi Namun sopir malah melawan sehingga membuat truk tersebut lepas kendali dan menabrak gerbong kereta Sedangkan di dalam gerbong terlihat Dom yang sedang berkelahi melawan rekan-rekannya Zizi Tapi ingat yang mereka lawan itu Dominic tentu saja kroco-kroco itu langsung berhadapan dengan yang maha kuasa Setelah membasmi seluruh kroco-kroco itu Dom pun bersiap untuk membawa kabur mobil terakhir Namun para agen federal rupanya telah berhasil merangsak masuk ke dalam gerbong dan mendodongkan pistol pada Dom Zizi yang ternyata masih hidup langsung menembaki para agen dari belakang Melihat sebuah celah Dom pun tidak akan menyenyakan kesempatan itu dan ia langsung tancap gas lalu pergi meninggalkan TKP Di luar kereta Dom melihat Brian yang sedang terjebak Tanpa pikir lama ia langsung bergegas untuk menyelamatkannya Dalam kecepatan tinggi Brian melompat ke mobil yang dikemudikan oleh Dom Namun karena hal itu pula mobil yang ditumpangi mereka malah terjun ke jurang karena minimnya medan untuk bisa bermanuver Singkat cerita Dom dan Brian pun berhasil selamat Namun mereka ditangkap oleh bos Zizi yang bernama Hernan Reyes Reyes menanyakan lokasi mobil yang telah dibawa oleh Mia Namun Brian dan Dom menolak untuk memberitahunya Kesal dengan hal itu Reyes pun mengancam Dom dan langsung berinisiatif pergi untuk menemukan Mia Di saat yang bersamaan terlihat Mia yang sedang mendengar sebuah berita dari siaran radio Namun jejak kaki tiba-tiba terdengar Mia pun langsung bersiap dan berwaspada Rupanya suara jejak kaki itu berasal dari Brian dan juga Dom yang telah berhasil meloloskan diri dari Reyes Mia menjelaskan bahwa agen federal dan juga Dea menyalakan dan melimpahkan seluruh dakwaan kasus penembakan di kereta pada Dominic dan juga Brian Tentunya hal itu membuat mereka menjadi beronan yang paling dicari saat ini Scene kemudian berpindah dimana terlihat seorang agen tingkat tinggi yang dikerakan untuk menangkap Brian, Mia, dan Dom yang bernama Luke Hobbs Sebelum memburu Dom dan kawan-kawan, Hobbs mengerakkan satu ruguh pasukan beserta seorang penerjemah yang bernama Elena Neves Kembali ke tempat kediaman Dom, rupanya terlihat Vince yang baru saja datang entah dari mana Hal itu membuat Vince langsung dicurigai sebagai pengkhianat oleh Brian Tak mau ambil pusing, Dom mencoba meminta penjelasan pada Vince dan ia akan percaya apapun jawabannya Rupanya, Vince kepergok sedang mengotak-atik mobil GT40 yang dicari oleh Reus Yang dimana ada sebuah chip yang tertanam dalam mobil itu Melihat tindakan Vince dengan mata kepalanya sendiri, sontak membuat Dom menjadi kecewa Sehingga Dom langsung mengucir Vince yang dimana belum jelas apakah Vince ini adalah seorang pengkhianat atau bukan Sementara itu, di sisi lain, seorang bawaan Hobbs terlihat membawakan sebuah informasi Dimana ia menemukan beberapa titik pembongkaran mobil yang menunjukkan jejak pelarian Dom yang mengarah ke sebuah kota bernama Favela Mereka menduga bahwa kota itu merupakan tempat persembunyian Dom beserta rekan-rekannya Buat kalian yang belum tahu, Favela adalah sebuah pemukiman kumu di Brazil yang menjadi sarang para kriminal, pengedar narkoba, bahkan komplotan gangster Jadi wajar saja apabila Dom memilih bersembunyi di kota ini karena penduduknya pun sama-sama sinting dan dipenuhi kriminal Singkat cerita, Hobbs beserta regunya langsung mendatangi Favela Namun di saat mereka hendak masuk ke dalam pemukiman, Hobbs dan regunya mal ditodong oleh warga sekitar Tidak mau kalah, Hobbs dan regunya balik menggertak sehingga membuat para warga getar-getir dan langsung menurunkan senjata Hobbs pun masuk ke dalam area pemukiman itu Sementara itu terlihat Brian mencoba memeriksa isi dari chip yang ditemukan pada mobil GT40 Rupanya di dalam chip berisi seluruh informasi mengenai Reyes Mulai dari informasi mengenai jaringan narkoba hingga seluruh jumlah harta yang dimilikinya Diketahui Reyes adalah seorang bandar narkoba sekaligus investor yang memiliki harta sebanyak 100 juta dolar Karena terlalu lama digunakan, chip itu malah memancarkan sebuah sinyal yang membuat lokasi persembunyian Dom, Brian dan Mia pun menjadi terbongkar Komplotan bersenjata Reyes yang telah tiba mencoba masuk ke dalam persembunyian Dom dan kawan-kawan Namun kedatangan mereka rupanya telah disadari oleh Brian dan Brian pun melarikan diri bersama Mia Sementara Dom mencoba mengalihkan perhatian komplotan itu Suara tembakan dan keributan itu rupanya terdengar sangat jelas sehingga memancing perhatian Hobbes beserta regunya Hobbes pun tanpa sengaja melihat Dom yang berlari dari atap ke atap dan Hobbes justru ikut mengejarnya Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi Pada akhirnya Dom berhasil dihentikan oleh obsir Neves di saat Neves hendak melapor Komplotan bersenjata Reyes tiba-tiba datang dan menembaki Dom namun seluruh tembakan itu malah meleset Di saat bersamaan rupanya regu Hobbes telah bersiaga di atas bangunan dan langsung membantai komplotan Reyes Namun Zizi selamat dan tanpa pikir panjang ia juga langsung melarikan diri Singkat cerita Dom, Brian dan Mia berhasil meloloskan diri dari kejaran para agen dan juga komplotan Reyes Mereka berjalan melewati gorong-gorong namun di tengah perjalanan Dom memiliki sebuah ide untuk berpencar Namun Mia menolak Mia beralasan bahwa dirinya sedang hamil dan tidak ingin kehilangan keluarganya lagi Mendengar perkataan Mia, sontak membuat Brian dan Dom menjadi terkejut Karena sebelumnya Mia tidak pernah memberitahu bahwa ia sedang hamil kepada Brian dan juga Dom Hal itu tentu saja membuat Dom dan Brian bahagia karena anggota keluarga akan bertambah Sehingga mereka bertiga pun saling berpelukan Di sisi lain para agen yang kehilangan jejak Dom dan kawan-kawan pun kembali untuk menguasai markas Dom sebelumnya Mereka melakukan investigasi di tempat dan memeriksa mobil J40 yang Dom tinggalkan Naps berkata bahwa setiap ada tindakan ilegal di Rio maka akan ada campur tangan dari Reyes Tentunya hal itu membuat Hobbs tertarik untuk mengawasi Reyes Karena dengan cara itu Hobbs akan lebih mudah untuk mendekati targetnya Scene pun berpindah dimana terlihat Brian yang berbicara pada Dom dan mereka harus lari Ditambah musuh yang mereka hadapi saat ini bukan hanya polisi atau FBI Melainkan orang paling kuat di Rio yaitu Reyes Hal itu membuat Dom dan Brian berencana untuk membentuk sebuah tim untuk melakukan misi terakhir Yaitu merampok seluruh uang Reyes tanpa tersisa sepeserpun Karena dengan uang itu mereka bisa membeli kemerdekaan dan membuat kehidupan baru Dom lalu menjelaskan beberapa hal yang dibutuhkan dalam tim Pertama mereka membutuhkan orang yang dapat membaur dimanapun Kedua orang yang pandai bicara Ketiga orang yang pintar dalam perakitan Keempat orang yang lihai menghancurkan tembok yang dibuat Reyes Dan terakhir orang yang pandai dalam persenjataan Serta mampu mengisi seluruh posisi Singkat cerita seluruh anggota tim yang telah dikumpulkan pun sampai di Rio Setiap karakter yang dipanggil merupakan toko-toko penting di seri Fast and Furious sebelumnya Seperti Roman Pierce, Han, Tetch Parker, Giselle dan juga lain-lain Dom lalu menjelaskan tugas dan bagian-bagian dari setiap anggota Awalnya Pierce sempat menolak misi itu Namun setelah mendengar bahwa yang dibicarakan Dom adalah uang sebesar 100 juta dolar Pierce pun berubah pikiran Uang itu akan dibagi rata sesuai jumlah anggota yaitu 7 orang Dimana setiap orang akan mendapatkan bagian sekitar 11 juta dolar Seluruh anggota tim pun langsung bersemangat setelah mendengar jumlah nominal yang tidak main-main itu Diketahui, Reyes menyimpan setiap bagian uangnya di 10 tempat yang berbeda Karena untuk merampok semua uang itu adalah hal yang mustahil Han berspekulasi bahwa setelah mereka merampok di tempat pertama Maka Reyes akan melakukan segala upaya untuk melindungi uangnya yang lain Sehingga Dom dan kawan-kawan pun langsung melancarkan aksi pertamanya Yaitu ke Leblon, tempat dimana Reyes memproduksi narkoba Serta menyimpan uang sebesar 10% dari total kekayaannya Mereka menerobos dan mengancam seluruh orang yang menjaga di tempat itu Dom dan kawan-kawan pun berhasil mendapatkan uang tersebut Namun uang itu malah dibakar semua dengan tujuan untuk menggertak Reyes Dom berpesan pada bawahan Reyes bahwa ia dan timnya akan datang lagi Untuk merampok setiap sen uang yang dimiliki oleh Reyes Hal ini tentunya membuat Reyes menjadi sangat murka Ia menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan setiap uangnya di satu tempat Namun tanpa diruga rupanya ia malah menyembunyikan seluruh uangnya itu Di sebuah kantor polisi yang sebelumnya telah ia swap Selain itu berita perampokan ini telah menyebar ke telinga Hobbs Dengan bantuan teknologi ia berhasil mengungkap seluruh identitas anggota tim yang dibentuk oleh Dom Scene kemudian berpindah dimana terlihat seluruh anggota tim berkumpul untuk berdiskusi Han berpendapat bahwa kantor polisi dirancang untuk membiarkan orang masuk dan juga keluar Itu adalah satu-satunya celah yang dapat mereka manfaatkan untuk melakukan stealth mission atau misi diam-diam Tentunya untuk melakukan misi ini mereka membutuhkan seseorang yang hebat dalam bersandiwara Siapa lagi kalau bukan Roman Pierce Pierce pun ditugaskan untuk mengantar sebuah paket yang berisi robot Agar tidak dicurigai Pierce menggunakan sebuah tanda pengenal FBI lawas milik Brian selama masih bekerja di kepolisian Bukannya menjaga sikap Pierce malah beradu mulut dengan petugas yang berjaga Ia lalu pergi meninggalkan paket itu Paket itu pun dibawa oleh petugas ke sebuah ruangan yang sama dengan berangkas milik Reyes Setelah berhasil menyeludupkan paket Tetch langsung menggerakkan robot di dalamnya menggunakan remote control untuk mengidentifikasi seluruh sistem keamanan berangkas milik Reyes Dimana Tetch menjabarkan bahwa berangkas itu berukuran 7x12 yang dilengkapi baja setebal 18 inci Serta inti tembaga terisolasi yang melindungi berangkas dari panas yang tinggi Jadi tidak ada jalan lain untuk memobol berangkas selain menggunakan password dan sidik jari milik Reyes itu sendiri Misi selanjutnya adalah menyadap setiap kamera pengawas di kantor polisi Untuk melakukan tugas itu Santos dan Tego diturunkan untuk meledakan sebuah septic tank yang ada di kantor polisi Setelahnya mereka menyamar sebagai petugas kebersihan Rupanya di dalam OSC itu terdapat sebuah kabel yang menghubungkan setiap kamera di kantor polisi Tanpa pikir lama pun Santos dan Tego langsung menanamkan sebuah alat peretas pada kabel tersebut Dan seluruh tim pun bisa memantau keadaan di setiap sudut kantor polisi dari kejauhan Han berkata bahwa jarak jangkauan kamera itu sangat luas dan mampu berputar hingga 100 derajat Sehingga satu-satunya cara untuk melalui kamera itu adalah dengan menggunakan sebuah mobil tangguh dan juga super cepat Mendengar hal itu, Dom langsung mengajak Brian untuk mencari sebuah mobil dengan cara balapan Dom dan Brian datang ke sebuah tempat hiburan untuk menantang seorang pembalap yang tidak pernah terkalahkan selama 3 tahun Tanpa diduga pembalap itu rupanya mengenali Dom dan juga Brian Ia pun dengan optimis akan mendapatkan mobil milik Dom sebagai kenangan Lalu mereka bertaruh mobil untuk mobil Hasil akhir dari balapan itu tentu saja dimenangkan oleh Dom dan mereka membawa pulang mobil yang dipertaruhkan Setelah mendapatkan mobil, seluruh anggota tim kemudian berlatih mengembudi untuk mengelabui kamera di kantor polisi Waktu pun berlalu dimana Han dan Pierce datang membawa sebuah berangkas yang mirip dengan milik Reyes Lalu Tej mengatakan bahwa ada satu masalah yang paling rumit yaitu memindai telapak tangan Dan Tej berkata jika kau memiliki 100 juta dolar dalam berangkas Apa kau mau menggunakan telapak tangan orang lain sebagai pengaman? Karena tanpa telapak tangan Reyes maka perampok terhebat di muka bumi pun tidak akan bisa membuka berangkas itu Mendengar perkataan Tej, Pierce menjawab bagaimana cara untuk mendapatkan telapak tangan Reyes Anggota tim pun terdiam, hal ini membuat seluruh tim harus memutar otaknya Dom langsung memberi tugas pada Han untuk mendapatkan sidik jari Reyes Dalam menjalankan misinya Han dibantu oleh Giselle Scene kemudian berpindah dimana Han dan Giselle terlihat sedang berbincang di sebuah pantai Rupanya mereka tengah mengamati Reyes yang sedang bersantai dari kejauhan Han berkata bahwa mereka tidak bisa mendapatkan sidik jari Reyes tanpa melakukan perhitungan matang dan bantuan dari beberapa orang pria Tapi Giselle rupanya memiliki cara yang tersendiri yang tidak terduga Giselle berkata padahan agar jangan mengirim pria untuk melakukan tugas wanita Giselle langsung melepas kain yang ia kenakan dan langsung mendatangi Reyes dengan mengenakan bikini seksi Yang lebih tak terduganya lagi Reyes menyuruh bodyguardnya untuk mempersilahkan Giselle masuk Reyes membiarkan Giselle duduk di pangkuannya sembari menepuk-nepuk pantat Giselle Sehingga tanpa disadari Reyes malah memberikan sidik jari secara sukarela kepada Dom dan juga timnya Setelah melakukan aksinya itu Han dan Giselle kembali ke base untuk menemui Tej Han langsung memberikan sempak yang berisi sidik jari Reyes Hal itu membuat Tej dan Pierce tertawa sambil takjub melihat cara yang tidak terduga dari Giselle Di saat yang bersamaan Mia dan Brian telah menyadari bahwa identitas seluruh tim rupanya telah terbongkar Brian memberikan informasi mengenai sosok yang memburu mereka yaitu Hobbs Seorang agen yang tak pernah gagal dalam menangkap targetnya Seluruh tim pun berkumpul dan merencanakan pergerakan mengingat waktu yang mereka miliki terbatas Pierce berpendapat bahwa saat ini tim memerlukan sebuah ruang untuk menghirup udara segar Dom pun setuju dan ia malah memerintahkan timnya untuk pergi mencari udara segar terlebih dahulu sebelum bergerak lebih jauh Namun tak butuh waktu yang lama Dom dan kawan-kawan langsung terlacak oleh tim Hobbs Hobbs langsung berangkat ke titik lokasi dimana tim Dom berada yaitu timur laut Avenida Atlantica tempat dimana Dom dan Brian bertaruh mobil dengan balapan Sesampai di lokasi dua botak pun saling bertemu Hobbs langsung menyatakan penangkapan kepada Dom dan timnya di tengah kerumunan Namun Dom dengan entengnya berkata kepada Hobbs bahwa mereka merasa tidak seperti ditangkap Hobbs semakin marah dan langsung memberitakan Dom untuk berbalik dan menaruh tangannya di belakang kepala Namun Dom malah mengintimidasi balik Hobbs dengan berkata bahwa saat ini Hobbs dan regunya sedang berada sangat jauh dari rumahnya di Amerika Regu Hobbs selalu menodongkan senjata namun Dom berteriak ini Brazil Jereng tanpa diduga seluruh kerumunan itu pun langsung menodongkan senjatanya pada regu Hobbs Tentu saja hal itu membuat nyali regu Hobbs langsung menciut Sehingga mau tidak mau Hobbs dan regunya harus mengurungkan niat untuk menangkap Dom dan mereka pun mundur lalu pergi Yang lebih lucunya lagi di saat regu Hobbs pergi rupanya Tej telah menempelkan alat penyadap di bawah mobil yang digunakan oleh regu Hobbs Sin lalu berpindah pada tim Dom yang senang berlatih lagi untuk mengelabui kamera polisi Namun tetap saja mereka selalu gagal dan gagal karena kamera itu terlalu canggih dan sulit dikelabui Han berkata pada Dom bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kamera itu adalah dengan menggunakan mobil yang tak terlihat Dom pun menjawab bahwa ia tahu tempat untuk mendapatkan mobil itu Rupanya yang Dom maksud adalah mobil polisi itu sendiri Dom dan kawan-kawan nekat mencuri beberapa mobil polisi yang sedang terparkir di markasnya Setelah berhasil mendapatkan mobil-mobil itu mereka pun bergegas pulang Namun Pierce malah mengajak Dom, Brian, dan Han untuk balapan Dimana pemenang akan mendapatkan 100 ribu dolar dan mereka pun setuju Mereka pun bersiap namun Pierce malah mencuri Star terlebih dahulu Walau begitu balapan pun berakhir oleh Brian sebagai pemenang Tapi Pierce malah mengejek bahwa Dom sengaja mengalah untuk Brian Kini waktu pun terus berlalu Mia yang sedang hamil malah terlihat sedang berbelanja sendirian di sebuah pasar Namun Vince tiba-tiba muncul dan berkata bahwa keberadaan Mia telah terlacak oleh anak buah Reyes Ia pun membawa Mia pergi dari pasar itu Singkat cerita Mia dan Vince telah berhasil meloloskan diri dan kembali ke tempat dimana tim Dom berkumpul Brian yang melihat wajah Vince sontak langsung berdiri untuk memulai perkelahian Namun Brian dihentikan oleh Mia Mia berkata bahwa Vince telah menyelamatkan dirinya dari anak buah Reyes Raut wajah Brian pun berubah Brian langsung berterima kasih pada Vince dan Dom mengajaknya untuk makan bersama Di saat Dom yang sedang sendiri Vince mendatangi Dom dan menawarkan diri untuk bergabung kembali ke dalam tim Tentu saja Dom langsung menerimanya karena Vince selalu ia anggap sebagai bagian dari keluarga Di malam itu seluruh tim melakukan sebuah perayaan sebelum melakukan misi terakhirnya yang akan dimulai dalam 24 jam mendatang Brian tidak mengizinkan Mia untuk ikut minum Hal itu membuat Pierce menjadi kebingungan Brian pun mengungkapkan rahasianya kepada seluruh anggota tim bahwa Mia saat ini sedang hamil Hal itu membuat Pierce menjadi kaget dan seluruh anggota memberikan ucapan selamat kepada Mia dan juga Brian Lalu mereka pun bersulang Singkat cerita 24 jam yang mereka tunggu pun telah tiba Seluruh tim bersiap-siap untuk melakukan aksinya Mia memberitahu bahwa Hope sedang berada di sisi lain kota Yang artinya itu adalah kesempatan terbaik mereka Dom memberikan instruksi agar anggota menjalankan setiap tugasnya masing-masing Lalu pergi satu persatu sesuai posisi Kini di ruangan hanya tinggal tersisa Dom, Brian, Mia dan juga Vince Vince berkata pada Dom bahwa ia akan menjaga Mia selama mereka sedang menjalankan tugasnya Namun di saat Dom dan Brian hendak pergi tanpa diduga Polisi tiba-tiba menerobos masuk ke dalam base dan langsung menghancurkan mobil milik Dom Para polisi itu tidak lain adalah regu Hobbs Diketahui alat penyadap yang dipasang oleh Tej malah menjadi senjata makan tuan Bagi timnya sendiri Dimana pancaran sinyal dari alat penyadap malah dilacak balik oleh regu Hobbs Dan sinyal itu langsung mengarah pada base yang dihuni oleh tim Dom Sembari mendatangi Dom, Hobbs berkata bahwa ia perlu waktu yang lama untuk menemukan pelacak itu Dom yang kesal karena mobilnya dihancurkan tanpa pikir panjang langsung meninju wajah Hobbs Dan tentu saja bakuhan tam pun langsung terjadi Mereka saling balas-membalas setiap pukulan dan bantingan Hingga di saat Dom yang sudah terkena kuncian oleh Hobbs pada leher Melihat kawan-kawan yang sudah ia anggap sebagai keluarga sedang terpojok dan akan ditangkap oleh para agen Hal itu membuat Dom langsung mendapatkan kekuatan Dengan brutal, Dom membalikan keadaan dan menghajar wajah Hobbs dengan pukulan beruntun seperti orang yang kesetanan Melihat sebuah kunci Inggris yang terkeletak di sebelahnya Dom mengambilnya dan langsung mencoba memukul Hobbs menggunakan kunci Inggris Namun dengan sengaja ia malah melesetkan pukulannya itu Dan Dom pun menyerahkan diri pada polisi Singkat cerita, Dom dan timnya telah ditangkap dan diborgol untuk dibawa pulang ke Amerika Mereka memasang wajah murung dan penuh keputusasaan Namun di tengah-tengah perjalanan dari atap terlihat seseorang yang membawa sebuah RPG Di saat Hobbs menyadarinya orang itu langsung menembakkan roketnya ke mobil yang ada di depan Hobbs Hal itu pun membuat mobil yang dikendarai Hobbs hilang kendali karena asap ledakan yang mengalangi pandangannya Tanpa pikir panjang Hobbs memerintahkan bawahannya untuk melakukan serangan kejutan Dalam seketika jalanan yang hening itu langsung berubah menjadi medan pertempuran Anak buah Reyes menembaki mereka dari berbagai sisi Sebagai pemimpin regu, Hobbs keluar dan membantu regunya untuk menyapu bawahan Reyes Satu demi satu korban pun berjatuhan Hingga terlihat seseorang yang membawa RPG kembali menembak misil pada mobil tim Hobbs yang kedua Hobbs yang berare dekat mobil itu langsung terpental karena ledakannya Bawahan Hobbs yang melihat sontak langsung mencoba menolong Namun ia malah tertembak dan mati Seluruh anggota tim Hobbs kini hanya tersisa dirinya dan juga Elena Neves Melihat seluruh rekan-rekannya tewas ditambah bawahan Reyes yang datang mendekatinya Membuat Hobbs merasa putus asa Tapi tiba-tiba Dom, Brian, Mia dan Vince keluar dari mobil Lalu menembaki seluruh bawahan Reyes yang mencoba mendekati Hobbs Setelah sebagian bawahan Reyes berhasil diratakan Dom berjalan ke arah Hobbs Hobbs yang mengira bahwa Dom akan menebaknya justru malah menjulurkan tangannya pada Hobbs Dom pun memangku Hobbs untuk masuk ke dalam mobil dan mereka pun langsung tancap gas Di dalam mobil tanpa diduga Vince rupanya telah tertembak di bagian perut Ia menyampaikan wasiat terakhirnya pada Dom yaitu agar Dom bertemu dengan anaknya Vince juga berkata bahwa ia memberikan anaknya nama yang sama dengan Dom yaitu Nico Dominic Kemudian Vince pun tewas dan Dom berjanji akan menjaga Nico mulai dari sekarang Scene kemudian berpindah di dalam base di mana rupanya seluruh tim telah berkumpul kembali Dom memberitakan timnya agar segera bergerak karena mereka tidak memiliki banyak waktu Han berkata pada Dom bahwa ia memiliki penerbangan untuk meninggalkan Rio de Janeiro dalam waktu 5 jam lagi Namun Dom dengan tegas menolak untuk lari dan tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya Giselle, Pierce, dan Tej pun menentang tindakan Dom Karena hal itu sangat berbahaya dan bisa dibilang sebagai misi bunuh diri Ditambah keputusan yang Dom buat membuat timnya dalam bahaya Neves pun menyarankan agar Dom untuk segera lari agar mereka bebas Namun Dom menjawab bahwa lari bukanlah kebebasan Dom pun membiarkan timnya menentukan pilihan masing-masing Tapi tanpa diduga, Hobbs ikut membantu Dom dalam menyelesaikan pekerjaannya Hal itu tentu saja mengembalikan semangat tim yang telah budar Dom menjelaskan bahwa rencananya kali ini bukan untuk diam-diam dan menyelinap Melainkan datang dengan terang-terangan Waktu pun berlalu terlihat Reyes dan Zizi yang tengah berlindung di kantor polisi dengan penjagaan super ketat Zizi dengan santai berkata bahwa tidak akan ada satupun orang yang bisa menerobos masuk Kebahkan Tuhan sekalipun Tapi tiba-tiba Komplotan Dom dan Hobbs pun langsung menerobos masuk ke dalam kantor polisi Para polisi yang menjaga langsung melembaki mereka Hobbs dan Dom masuk ke area parkir dimana dibalik tembok tempat parkir itu terdapat berangkas Reyes yang disembunyikan Hobbs pun membuka jalan pada berangkas dengan cara menabrakan mobilnya pada dinding dan ia langsung keluar dari mobil untuk menahan para polisi korup Sementara Dom dan Brian langsung memasangkan pengait mobilnya pada berangkas itu dan dengan kecepatan tinggi mereka langsung pergi membawa berangkas Kejar-kejaran pun tak terelakkan Mia berkata bahwa rencana mereka telah berhasil karena semua polisi korup di Rio mengejar Dom dan juga Brian Di saat hendak mengikuti instruksi Mia tiba-tiba polisi telah menunggu di tengah jalan dan menyiapkan ranjau paku Namun Brian dan Dom berhasil menghindari ranjau itu Mia berkata bahwa sebuah grup besar akan menghadang mereka dari arah selatan Dan benar saja seluruh polisi dalam jumlah besar mengejar mereka dari berbagai arah Hal itu membuat kondisi jalanan di kota Rio benar-benar dalam keadaan kaos Hingga di saat seorang polisi dengan shotgun hendak menembak mereka dari belakang Tapi secara tiba-tiba sebuah mobil polisi dari grup itu menghadang beberapa mobil polisi lainnya Rupanya pengembudi di dalam mobil polisi itu adalah Han dan juga Pierce Mereka mencoba membuat kekacauan internal untuk membuat sebuah peluang yang berarti selama 10 detik Dom dan Brian mencoba kabur melalui sebuah jembatan Tapi jumlah polisi yang mengejar semakin bertambah banyak Hal itu membuat Brian merasa bahwa misinya tidak akan berhasil Dan hal itu dirasakan juga oleh Dom Dom menyuruh Brian untuk pergi sendirian Sementara ia akan memperlambat pergerakan polisi Dom menugaskan Brian agar segera pergi karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah Dom langsung melepaskan pengait pada mobil Brian Dan ia malah berbalik ke arah polisi-polisi yang mengejarnya sendirian Melihat tindakan Dom, Reyes dan Zizi merasa bahwa Dom telah menyerah Dan mengira bahwa mereka akan mendapatkan berangkasnya kembali Rupanya mereka salah besar Dom justru malah menyalakan nitro dan bergerak ke arah para polisi Sembari menabrak-nabrakan berangkas yang ia bawa pada mobil-mobil polisi Melihat polisi yang membawa senapan mesin Secara sengaja Dom mencoba membalikan pergerakan berangkasnya dalam kecepatan tinggi Agar menabrak mobil yang ditumpangi Reyes dan juga polisi itu Sehingga mobil yang ditumpangi Dom kehilangan keseimbangan Dan merasa bahaya Dom langsung keluar dari mobil dan terpental Rupanya Zizi masih hidup dan menodongkan senjatanya pada Dom Namun Brian muncul secara tiba-tiba dan menembaki Zizi sampai mati Setelah itu mereka pun diampiri oleh Hobbs dan juga Nebs Namun seseorang tiba-tiba keluar dari mobil rupanya ia adalah Reyes Reyes pun meminta pertolongan pada Hobbs Namun ia langsung dibunuh oleh Hobbs karena kesalahannya sendiri Yaitu membantai tim Hobbs Hobbs berkata pada Dom dan Brian bahwa Hobbs tidak akan membiarkan mereka berdua lepas begitu saja Ia pun memberi kesempatan pada Dom dan Brian untuk meloloskan diri dalam waktu 24 jam Sementara berangkasnya harus ditinggalkan Dan setelah 24 jam berakhir Hobbs akan kembali memburu mereka berdua Dom dan Brian pun langsung bergegas meninggalkan TKP Setelah mereka pergi Hobbs pun memeriksa isi dalam berangkas itu Namun plot twist pun terjadi Rupanya berangkas milik Reyes telah ditukar terlebih dahulu Sebelum memasuki jembatan oleh Dom dan Brian Mereka memasukkan berangkas asli ke dalam truk Dan menggantinya dengan berangkas palsu Sesaat setelah Hand dan Pierce membuat peluang selama 10 detik Hobbs dan Neves yang menyadari sebuah tindakan yang tak terduga itu pun langsung tersenyum lepas Scene kemudian berpindah Dimana terlihat tim Dom yang sedang menunggu hasil dari seluruh kerja keras mereka selama ini Tej mengotak-atik sistem keamanan pada berangkas Dan pada tahap akhir Tej menggunakan sidik jari Reyes yang telah mereka dapatkan sebelumnya Dan berangkas pun akhirnya berhasil terbuka Tumpukan uang langsung berjatuhan Sebagian tim yang melihatnya merasa tidak percaya dan bergembira Mereka pun tentunya langsung membagi-bagi uang itu Scene kemudian berpindah Dimana terlihat Rosa yang sedang berjalan sembari menggendong anaknya Saat ia membuka pintu tanpa diduga setumpuk uang tergeletak di atas meja Serta surat yang bertuliskan untuk Rosa dan Nico Sampai ketemu lagi paman Dom Sementara itu seluruh rekan-rekan Dom berpencar untuk mendapatkan kemerdekan Mereka berpindahnya masing-masing sembari menikmati uang hasil rampokan tersebut Seperti Santos dan Tego yang berjudi di sebuah kasino yang berada di Monaco Atau Pierce yang terlihat mendatangi bengkel milik Tej dengan mobil barunya Dan Pierce mencoba sombong di hadapan Tej karena mobil barunya hanya diproduksi sebanyak 4 saja di dunia ini Namun Tej malah membalikan kesombongan Pierce dengan menunjukkan mobil yang sama Mereka pun tertawa Ataupun Han dan Giselle yang terlihat sudah menjalin hubungan cinta Sementara Brian dan Mia malah menikmati keindahan pantai Dan Dom datang mengampiri mereka Setelahnya Mia dan Neves berbincang-bincang di tepi pantai Melihat mereka Dom berkata bahwa ini adalah kebagian terbesar yang pernah ia lihat pada saudarinya Brian menjawab bahwa mereka saat ini telah bebas Dom pun mengangguk Lalu Brian mengajak Dom untuk balapan Dan film Fast Five pun selesai Eits belum selesai Rupanya masih ada post kredit di scene akhir Dimana terlihat seorang obsir wanita yang memberikan informasi pada Hobbes Mengenai satu tim pembalap yang membajak konvoy militer di Berlin Dalam berkas itu terlihat foto Letty yang di Sri Fast and Furious sebelumnya telah mati Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton 30 menit lebih Dari alur film kita kali ini Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya Dan Harta yang paling berharga adalah keluarga Dadah